Saudara DPR RI upayakan maksimalisasi alokasi anggaran terhadap peningkatan bidang pendidikan di Papua Barat melalui pengusulan revisi regulasi Undang-Undang OTSUS pada bidang terkait. Pengusulan revisi dimaksud dilakukan menyikapi realita penyerapan anggaran dana OTSUS bidang pendidikan yang dinilai tidak tepat sasaran dan cenderung disalahgunakan dalam merealisasinya selama ini. Selain terus mengupayakan adanya penambahan anggaran berdasarkan kebutuhan bidang pendidikan di Papua Barat sanksi tegas terhadap penyalahgunaan dana OTSUS di daerah pun turut menjadi opsi usulan. Merasa terharu dan bangga sekarang ini para menterinya Jokowi sudah melakukan visi-misi dari Presiden yang dilakukan sangat cepat dan cepat sasaran untuk semua persoalan. Khususnya pendidikan dan kebudayaan di tanah Papua ini. Kemarin kita di kampung Malau Mkarta, nanti harga kampung adat dan budaya-budaya akan dipertahankan oleh pengkementerian mendukung untuk supaya adat-adat Papua ini bisa dilestarikan. Bukan pendidikan saya, tapi budaya juga akan dilestarikan untuk itu. Saya kira ini satu terobosan-terobosan cara kerja yang datang. Saya tahu beliau capek sekali, tiga hari ini keliling semua tempat. Saya kira Pak Menteri dengan datang di tiga tempat, di tiga hari ini sudah bisa hampir 80 persen dan kesoanannya di tempatnya juga sama seperti itu. Bapak dari BPRR sendiri akan mendorong penambahan penganggaran untuk mendikutnya Pak Kementerian? Pasti itu, pasti. Khusus untuk wilayah Papua Barat sendiri gimana Pak? Yang di Papua Barat kita akan mendorong terus penganggaran supaya lebih banyak lagi dan supaya bisa tepat sasaran. Tentu kita dalam revisi undang-undang otos akan kita masukkan usul yang beberapa pasal yang lebih lebih cepat sasaran dan lebih keras. Maksudnya, kalau pejabat tidak melaksanakan undang-undang itu dengan benar, pasal-pasal ada bisa kena sanksi kalau bila perlu seperti itu.